Di Soekarno-Hatta ini perhari perkiraan kita lebih dari 100 penerbangan perhari dan berkisar 20 ribu penumpang lebih. Karakteristik penumpang di Bandara Soekarno-Hatta itu bermacam-macam ya, karena dari internasional jadi ada penumpang yang ekonomi kelas, kemudian ada yang high-class. Nah, kemudian dari penumpang-penumpang ini ada yang membawa barang untuk keperluan pribadi, tetapi ada juga membawa barang-barang untuk oleh-oleh ataupun barang-barang lain yang bisa kita anggap sebagai barang-barang untuk diperdagangkan kembali. Terima kasih. Iya, 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 ini memang ada foto untuk ayah ini. Itu punya, itu pikel lah, itu asinan lah, asinan. Takut pecah. Ini kan nggak ada apa-apa ini. Ini kan ada bed towel itu yang, itu apa namanya. Iya, iya, ini berarti ini gue buka sama yang hitam ya, Bu. Iya. Ini gelas kosong, Bu. Iya. Oke. Oh iya. Ini yang apa-apa ini. Bakal ya? Iya. Iya. Benar. Iya. Iyi. Oh iya. Tidak tahu ibu bawa ubat-ubatan kah, atau ini kan sekedar suplemen, vitamin, tidak apa-apa. Tapi tadi kalau katanya ubat-ubatan, ubat liver atau detox atau apa, ya itu harus ada izin dari kompon. Terima kasih. Kami juga menemukan seorang penumpang yang membawa barang yang ternyata setelah kami lakukan pengindaian dengan mesin X-ray, kedapatan yang bersama-sama membawa patung. Itu di cet, kuningan pasti ini kan? Berat. Bangannya kalau kuningan pasti berat. Akar kuningan, maaf. Bukan, gak bisa. Juga mau disini. Hah? Ini kan? Berat, Pak. Berkuningan. Cek lagi aja disini. Kayu aja. Ya, ya, ya. Boleh, boleh, Pak. Ada info yang sama? Ada. 10.4 jutaan. Disini ada kecurigaan kami. Di dalam patung tersebut terdapat narkotika. Sehingga kami lakukan pendalaman dan kami coba untuk X-ray ulang. Kami tidak menemukan adanya barang-barang lain di dalam patung tersebut. Dari info tersebut kami melihat bahwa nilai dari patung tersebut melebihi dari ketentuan yang diberikan. Dan kami meminta kepada penumpang untuk membayar kelebihan tersebut. Selalu kalau saya bawa dari Thailand, memang gak pernah ada masalah bahwa ini, makanya saya buat api ya. Dari kayu ini itu gerak pajak. Gerak pajak api ya. Jika bisa dimengerti, Pak. Iya, Rp. 50 dolar sih murah sekali ya. Kita beri barang sejaman sekarang menerima Rp. 50 dolar kan? Iya. Kalau diikuti begini memang mudah, tapi... Ini di BNK itu ada, kita mengikuti ketentuan di BNK 188 tahun 2010. Oke, oke. Jadi... Nah, itu disebutkan bahwa seperti di poin art itu. Misalnya, Bapak membawa barang seharga Rp. 250 dolar, itu mungkin Bapak bisa free. Bisa free? Iya, free. Tapi kalau Bapak misalnya bawa berdua atau bertiga itu kan ada itu maksimalnya Rp. 1.000 berkuat ya. Nanti kalau kita bukan keluarga, tapi Bapak bawa teman dalam satu perjalanan, satu pesawat, itu ada empat penumpang, itu bisa kita kasih kemampunitasan Rp. 1.000 berkuat. Sebenarnya saya sama teman-teman saya sudah pergi ke pulang duluan. Ya. Yaudah, gak masalah, saya hitung-hitung aja. Nah, jadi yang kita kenakan bukan seharga yang Rp. 10.000 berkuat, Pak. Yang dikenakan? Nanti Rp. 10.000 berkuat itu dikurangi dengan Rp. 250 dolar. Oh, oke. Nah, nanti sisanya baru kita menjadikan dasar penumpang. Dan akhirnya penumpang mengerti tentang hal ini. Penumpang tersebut akhirnya membayar dan kami persilahkan yang bersambutan untuk melanjutkan perjalanan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.